Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, pemisah TFRI dimanapun anda berada Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Senang sekali saya Muhammad Farisi Sore ini menemani sore anda dalam acara dialog ruang publik Senin 4 Maret 2024 Dengan tema kita hari ini adalah ASN kompeten itu keren Dengan dua narasumber yang juga keren pada sore hari ini Saya perkenalkan yang pertama ada kepala UPT PKN Jambi Ada Bapak Sumpena Adi Putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir Pak Sumpena Dan yang kedua narasumber kita adalah Widya Iswara BPSDM Provinsi Jambi Ada Ibu Indra Mayestis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga sudah hadir di studio TFRI pada sore hari ini Saya ke Pak Sumpena Pak Sumpena Kalau cerita ASN ini menarik Ada PNS Ada P3K Yang kemudian seleksinya juga luar biasa Berkonjang gajeng terus ini Kemudian kalau kita bicara ASN Ternyata juga masih banyak warga negara kita yang bercita-cita jadi ASN Karena dilihatnya mungkin di satu sisi Kesannya ya Kerjanya santai gitu kan Ganjinya lumayan Terus gak bisa dipecat gitu katanya Susah bukan gak bisa ya Susah dipecat Akhirnya banyak stigma-stigma juga lah Kira-kira yang ada yang baik juga ada yang tidak Nah kita bicara tentang kompetensi ASN Yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah melalui regulasi Undang-undang terbaru tentang ASN ini sebenarnya ASN yang bagaimana? Pak Sumpena Jadi untuk kompetensi seorang ASN Baik itu PNS maupun P3K itu adalah Dia itu siap untuk melayani publik Sesuai dengan kompetensi-kompetensi Jadi kompetensi itu sendiri sih ASN itu adalah Pengalaman dia Pengatuan dia baik itu secara Apa namanya itu Kompetensi dari pada saat dia kuliah itu Sampai dia mendapatkan jabatan itu harus sinkron Oh linear Linear gitu ya Jadi itu Kalau sudah mengarah ke menjadi pejabat publik Jadi ya yang mempunyai pejabatan dia Berarti dia harus ada leadership Managerial harus ada juga di situ Jadi kompetensi itu kalau kita lihat Dari Permenpa nomor 38 tahun 2017 itu ada tiga Yang pertama Kompetensi manajerial, sosial-kultural maupun teknis Ada tiga ya Kompetensi teknis Teknis, manajerial, dan sosial-kultural maupun teknis Satu-satunya kita bahas Kompetensi teknis ini yang seperti apa? Yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah kita Jadi teknis itu ya teknis sesuai dengan pekerjaannya Misalnya dia seorang peranata komputer berarti dia harus Mengerti dan paham tentang komputerisasi Berarti pada saat proses seleksinya memang yang dicari kualifikasi yang itu Iya Nah oke Itu kompetensi teknis Artinya sekarang kan banyak ya Beberapa orang yang memang pekerja itu tidak sesuai dengan toposi ya Curusannya apa, ngamarnya apa gitu ya Tapi berhasil juga gitu maksudnya Berarti itu meskipun itu berhasil Tidak bisa dijadikan itu indikator bahwa dia kompeten Sebenarnya bisa jadi Nah jadi yang dianggap teknis tadi adalah Harusnya sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari Yang dipelajari Kemudian dengan bidang pekerjaannya Seperti itu Iya Oke itu teknis yang manajerian? Kalau manajerian tentang pengolahan dia sebagai leadership tadi Bagaimana cara dia mengolah bawahannya seperti itu Jadi ada jiwa kepemimpinan seperti itu Nah itu ngukurnya gimana? Ngukurnya itu sebenarnya Tentunya yang pertama adalah Pelayanan ya Berorientasi objek atau tidak Jadi ada memang alat ukur untuk Kalau kami di BKN ada namanya Assessment Center Assessment Center Iya Assessment Center itu Mengukur ada tools Ya namanya CACT itu C-A-C-T Ya C-A-C-A-T-T Itu computerized atau? Ya computer assistant Competency test Jadi dia bisa mengukur tentang manajerial dia Baik itu manajerial, sosial, kultur maupun teknisnya Jadi artinya dites ya? Ya bukan dites ya Gimana? Diukur melalui Di assessment? Ya di assessment ya Menggunakan komputer itu Oke Kemudian yang ketiga adalah? Sosial kultur Tentang dia Cara dia Bersosialisasi Tentang kebudayaan Intinya SN itu sebagai Perekat bangsa Gitu aja Jadi dia harus Dapat bersosialisasi Dimanapun dia berada Nah gitu Jadi kalau dia ditempatkan disini Dia tahu gitu Inklusif ya? Ya inklusif Membangun semuanya Tidak Apa? Tidak sara Benar-benar Ada kejadian beberapa kemarin Misalnya di TV gitu ya Ada tokoh-tokoh nasional Kemudian Apa namanya? Ucapannya Mungkin tindakannya Seperti itu maksudnya? Ya seperti itu Jadi intinya dia dapat bersosialisasi Dimanapun dia ditempatkan Seluruh Indonesia Dia harus mengikuti Nah itu juga ada Alatnya untuk Meng-assessment Gimana itu? Ya termasuk dengan CACT tadi Pak Oh Jadi dia mengisi soal-soal gitu ya? Ya Maksudnya ada alat tukurnya ya? Ada alat tukurnya Oke Berarti kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah Bagi ASN Berarti ASN ini termasuk P3K maupun PNS ya? Adalah kompetensi teknis Kompetensi manajerial Dan kompetensi sosial kultur Nah saya ke Bu Saya manggilnya apa ini? Bu Yesi Bu Yesi Bu Yesi kan di BPSDM ya? BPSDM Provinsi Jambi Nah Kalau di tingkatan Berskupnya pemerintah provinsi Apakah sama? Standar ASN Baik itu PNS maupun P3K Yang diinginkan Yang kemudian direkrut Yang kemudian kan ada istilahnya apa Bu? Sistem merit kita ya? Untuk yang baru Bu? Yang dulu Lewat sistem merit Pengadaan dulu Pengadaan dulu Kemudian nanti ada ini Bu ya? Apa namanya? Diklat ya? Setelah lulus didiklatkan Diklatkan Sekarang sudah ada pembaruan ya Undang-undang 23 23 tahun 2023 Yang berlaku sejak Oktober Nah kita lihat ASN itu kan adalah Warga negara Indonesia Yang lulus Melalui berbagai macam ujian Kemudian dia dijadikan sebagai pelayan publik Alat pelayan publik Yang bebas dari Koalusi Nepotisme Korupsi dan nepotisme Nah itu dikatakan sebagai ASN Dan ASN itu sendiri terbagi dua tadi Yang namanya PNS Kemudian P3K yang kita kenal sekarang Jadi kalau alat Standarisasi kompetensi penilaian ASN Sama aja ya Pak ya Kita berdasarkan Permen Pan-IRB nomor 38 Tahun 2017 Tentang standar kompetensi ASN Bahwa betul Kata Pak Supraman tadi Bahwa Kompetensi ASN itu dilihat dari tiga Yaitu Kompetensi teknis Managerial Dan Sosial kultur Nah kalau di Pemda sendiri memang Kalau kita bicara tentang Pemda Itu kita langsung merujuk kepada Fungsi dari ASN itu Bahwa ASN itu adalah Pelayan publik Alat pempersatu bangsa Perekat dan pempersatu bangsa Nah kalau kita lihat dari kaitan dengan Pelayanan publik Ya Seharusnya ASN itu Tujuan utamanya adalah Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Dan kalau kita lihat Bagaimana pengukuran tingkat Mereka ini sudah memiliki kompetensi Atau tidak Itu biasanya ada Sistem merit gitu Biasanya kita itu Dikatakan sebagai Sistem merit yang merujuk kepada Manajemen ASN Bahwa Ketersediaan ASN Yang ada di sebuah daerah Diawali dengan Pengukuran tingkat kebutuhan Kemudian Kemudian ada Perekrutan Kemudian sebelum Mereka ditempatkan ada pelatihan Yang ada di kantor saya sekarang Di BPSDM Bagaimana mereka nanti ditempatkan Bagaimana mereka dilatih Supaya mereka menjadi Seorang pelayanan publik yang baik Dan akhirnya nanti Pada saat mereka sudah Bekerja Di instasinya masing-masing Mereka ini akan Dilihat Apakah pekerjaan mereka lakukan itu Sudah sesuai standar atau tidak Biasanya Nanti mereka diminta Untuk Membuat SKP SKP Ada perjanjian kinerja Yang dikontrak Setiap tahun Antara Bawaan dengan atasan Nanti atasannya akan menilai Apakah yang sudah dilakukan itu Sudah sesuai dengan Tupoksinya masing-masing Atau belum Nah nanti Setelah itu Lewat sistem merit Juga ada yang namanya Mutasi Promosi Atau malah Pemberhentian ya Pak ya Pemberhentian Kalau misalnya Dilihat lewat Standar penilaian Kinerja yang ada Dinilai bahwa Yang bersangkutan ini berhak Sesuai dengan Sarat yang sudah Diberlakukan Oh ini yang bersangkutan Bisa dipromosikan Silahkan dipromosikan Oh dia Seharusnya dimutasikan Dimutasikan di tempat Yang seharusnya dia Pas gitu Yang kata Apa Adik kita ada di ini ya Pak ya Ada yang kadang-kadang Tidak pas Dan ini Sarjana ekonomi Tapi diletakkan Di Birohukum Atau bagian hukum Kayaknya enggak pas Atau orang hukum Malah diletakkan di bagian ekonomi Nah itu nanti ada Namanya mutasi Untuk penempatan yang lebih pas Sehingga nanti Pada akhirnya Tujuan akhir sebagai ASN sebagai pelayanan publik Abdi negara dan masyarakat itu Betul-betul Akan berjalan Sebagaimana Harusnya Baik Yang kemudian Nanti itu secara bertahap Atau dua tahun sekali Atau empat tahun sekali Bisa naik Dan kemudian nanti Bisa dipromosikan Untuk jabatan Jabatan Betul-betul Jadi Apa namanya Memang Namanya pangkat Itu kan Biasanya kan Sesuai dengan jabatan awalnya Kalau misalnya Dia jabatan awalnya fungsional Kemudian dia Dengan adanya Pengumpulan angka kredit Dia masuk Dua tahun atau tiga tahun Dia naik pangkat Anggap aja Dari 3A ke 3B Kemudian dia 3B Dipromosikan Ya Sebagai Eselon 4 Kemudian dia Angkat lagi Terus Tapi itu kan Kalau misalnya Seandainya jenjangnya baik Nilainya baik Oleh alat atasan Bisa Cepat dia Gitu Gitu Jadi Tapi untuk Saat ini kan Kita kan Itu kan normalnya Ya normalnya Normalnya seperti itu Tapi kan Fakta di lapangan kan Tidak Sesederhana itu Apalagi misalnya Di daerah Beda pilihan politik Yang kemudian Harusnya kan Profesional ya Tapi ditarik sana Tarik sini Bukan dukungan Dan segala macam Itu fakta tantangan Yang terjadi Betul Seperti itu Jadi Kalau kita Idealnya Sebenarnya Suatu instansi itu Harus menerakkan Sistem merit pak Atau Management ISN Jadi untuk menerakkan Management itu Didukung dengan Sistem merit Yang pertama itu Sistem merit ada tiga Kualifikasi Pendidikan Kompetensi Maupun kinerja Nah kalau ketiga-tiga Sudah mencapai Insyaallah Apa yang tadi Tadi bisa dihilangkan Memang Untuk mengukur Sebuah Apa Baik atau tidaknya Pegawai itu Memang harus Melalui tools tadi Jadi Kalau dulu namanya Assessment Center Sekarang kita BKN itu ada yang namanya CICT tadi CICT itu Adalah Alat bantu Untuk mengukur Jabatan-jabatan Dari administrator Ke bawah Fungsional Media ke bawah Mau Pelaksana Jadi Memang Kalau yang sebaiknya Seluruh ISN yang ada Dilingkup Instansi tersebut Harus mengikuti itu Pak Jadi Melihat Melihat apa Dipetakan Dimana ini ada Kan sebenarnya Kalau sudah Sudah jadi data tadi Kita kelihatan tuh Di dalam Sembilan box tadi Yang mana yang baik Mana yang buruk Itu gitu Jadi ada yang berpotensi Sebagai pemimpin Ada yang tidak Jadi sebenarnya Itu saja sih Datanya Oke Saya ke Bu Yasi lagi Bu Yasi Terkait dengan Manajemen ASN tadi Kan di ASN ini Perekrutan awal Pertama dipetakan Kebutuhannya berapa gitu ya Kira-kira ya Setelah itu kemudian Ada perekrutan Atau tes CPNS ya Istilahnya Nah setelah itu Diklatkan Ya Perajabatan ya Kalau tidak sama namanya Saya pun masih ingat sekarang Aneka ya Masih aneka Jadi laksar sekarang Laksar Latihan dasar Nah itu Gimana Bu Prosesnya Diklat itu sebenarnya Apa yang dibawa Sebenarnya kan disitu ya Letaknya Basicnya Kita menanamkan Dasar-dasar Apa sih sebenarnya Jadi ASN itu Dan nanti keluarnya pun Juga harus Sesuai dengan yang Yang stormingnya gitu Apa yang dibawa diklat Yang diberikan Memang Kalau saya Rasa Kegiatan pendidikan pelatihannya Sangat penting Untuk peningkatan kompetensi Seorang ASN Di awal sekali Setelah perrukutan Kemudian Mereka lulus gitu Mereka memang harus Diberikan pelatihan dasar Kalau dulu namanya Perajabatan Sekarang pelatihan dasar Atau laksar Di dalam Laksar itu sendiri Memang digembleng Berapa bulan sekarang Nah yang sekarang ini Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan jalan Memang di dalam itu Mereka Diajarkan selama satu bulan Itu klasikal dulu Klasikal dulu Klasikal dulu Diajari materi-materi Materi-materi tentang tadi Yang terkait dengan Tiga fungsi ASN Sebagai Pelayanan publik Alat pembersatu bangsa Itu semuanya Mereka digemblen disitu Bagaimana Mereka diajarkan Mereka cinta tanah air dulu Kawasan kebangsanya Seperti apa Cinta pemerintah Indonesia Seperti apa Ya mungkin Selama ini Pancasila itu Kelima sila itu Tidak apa Bisa saja ya Diajarkan bagaimana Menjadi seorang warga negara yang baik Cinta kepada tanah air Setelah itu mereka diajarkan Kamu itu adalah Abdi negara dan masyarakat Tugas kamu adalah Melayani masyarakat Bagaimana caranya Banyak sekali Yang kita lihat Pada saat Derekur pertama kali Mereka itu tidak paham Kinerja mereka Seharusnya seperti apa Karena kalau pelatihan dasar Mereka itu Biasanya satu tahun sudah berada di kantor Baru mereka diikutkan Oke Diikutkan Jadi mereka ini sebenarnya sudah berada Di kantor dulu Baru dilatsarkan Ya Nah kita berharap Selesainya mereka dari pelatihan dasar ini Pelatihan dasar ini Mereka menjadi seorang agen perubahan Karena di akhir pembekalan Pelatihan dasar Mereka diberikan semacam proyek Pengerjaan Ada tugas Tugasnya itu Mereka nanti Dalam satu bulan Mereka diberangkatkan kembali Ke instansinya masing-masing Disertai dengan tugas Mereka disuruh melihat Menelaah Ada masalah apa Kira-kira yang terjadi Di Sesuai dengan teori Mereka seorang dokter Benar gak Pelayanan publik Disana Saya ingat dulu Ada aneka Akuntabilitas Nasionalisme Etika publik Komunik Dan korupsi Maka itu masih ada Atau ada sebutan lain Tapi nanti menjawabnya Terima kasih masih tetap bersama kami Pemeriksa di Dialog Ruang Publik Hari ini kita membahas mengenai ASN Kompeten Itu keren Kita sudah membahas tadi Sebenarnya Tiga kompetensi ASN Yaitu ada kompetensi teknis Managerial Dan kemudian Sosial Kultural Kita berbincang lagi Dengan Bu Yasi Bu Yasi Kalau dulu ASN baru Itu PNS ya Atau P3K Kemudian dibekali Bahasanya dicekoki lah Kira-kira gitu ya Kasarnya Dengan hal-hal Yang kalau dulu Istilahnya aneka ya Jadi dia harus Akuntabilitas Kemudian Nasionalisme Etika Publik Komitmen mutu Terhadap pekerjaan Dan kemudian Anti korupsi Nah itu hal-hal yang kemudian Memang benar-benar ditanamkan Dan kemudian pada saat bekerja Dia harus sesuai dengan Aneka itu Apakah hal itu Masih ada Sampai sekarang Atau diganti dengan Istilah lain yang lebih Keren Kira-kira begitu Sampai saat ini Aneka masih ada Dengan catatan Lasarnya masih ada Cuma memang Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2023 Bahwa ASN itu kan ada Dua PNS dan P3K Sepertinya saat ini Kebutuhan Atau pengadaan PNS ASN itu sendiri Sorry ASN itu sendiri Ini PNSnya Sudah beberapa tahun ini Ditiadakan Diganti dengan Pengadaan P3K Sebagai pengganti Dari PNS itu sendiri Mungkin nanti Bapak Sumpah Menangkan Menjelaskan bagaimana Sebenarnya ya Proses perikutan itu Dan P3K ini Memang tidak dilalui Pengebelengan Seperti hal yang dilakukan Seorang PNS Mereka hanya Diajarkan Semacam orientasi aja Atau pembekalan Sesuai dengan Kemampuan keuangan daerah Bisa satu hari Dua hari Atau tiga hari saja Gitu Jadi tidak terlalu lama Menurut saya Anusin saya begini Kenapa tidak lama Seperti Latsar Itu PNS Ya karena mereka Yang direkrut Kalau di Pemda ya Di Pemda itu sendiri Yang direkrut itu rata Banyak dari tenaga honorer Karena memang P3K ada salah satu syarat Mereka bisa duduk Sebagai seorang P3K Apabila telah Memiliki pengalaman bekerja Sebagai Honda Honor daerah itu Minimal Tiga tahun Atau lima tahun Gitu Di jabatan yang sama Atau boleh beda Boleh beda Tapi sesuai dengan Kepotensi yang Tersedia Atau yang sedang Diminta Atau dibutuhkan Gitu Sehingga mungkin Karena dia rasa Sudah punya pengalaman Pekerjaan sebagai Seorang honorer Dianggap mereka Sudah mengerti Analisis kompotensinya Sudah ada Tapi Saya mungkin Sedikit saran saja Ya kalau misalnya Memang keuangan daerahnya Mencukupi Saya kira tidak akan cukup Waktu tiga hari Untuk mengembleng Mengembleng Seorang agen perubahan Kalau kita namanya Agent of chain Kita berharap Sekeluarnya mereka Dari orientasi Kalau orientasi Sebentar ya Tapi pelatihan dasar Mereka ini Menjadi seorang Agen perubahan Yang akan Merubah sekeliling Gitu Karena Yang namanya Sosial kultur Itu Di Masing-masing instansi Itu Kadang-kadang sudah terbentuk Sebuah sistem Bahwa Senioritas itu Harus dicontoh Dan kita berharap Memang senioritasnya Seharusnya Menjadi seorang Panutan yang baik Tapi ada Ada yang Beberapa yang tidak baik Kita berharap Keluaran dari Latsar Itu mereka menjadi Seorang agen perubahan Yang bisa memberikan Contoh Toladan Malah kepada Orang-orang yang Sudah lama Polanya diganti Sebelum ke Pak Semen Saya ingat juga Waktu setelah Diklat PNS-PNS baru Setelah diklat Ini Akutabilitas Komet menentu Anti korupsi Kira-kira begitu Masuk lagi Ke tempat kerja Instansi masing-masing Dengan dinamikanya Mungkin dengan Pemimpin-pemimpin Yang sudah ada Di situ Atasannya Entah kasihnya Entah kabitnya Entah kepala dinasnya Yang kemudian Tidak Mempraktekkan Nilai-nilai aneka Tadi Betul Sehingga Yang baru-baru Ini bingung Mau sesuai Sesuai teorinya Mau jadi aneka perubahan Atau Kalau mau nabrak atasan Tidak enak Jadi Kayaknya juga Atasannya harus Diklatkan lagi Betul Saya sangat setuju Sekali Sebagai seorang tutor Fasilitator Seorang siwede suara Saya merasa Bahwa Kompetensi Itu tidak hanya Diberikan kepada Pogonegeri Yang masih baru Tapi Yang harus diberikan Kompetensi Itu adalah Pimpinannya Banyak pelatihan Bisa diikuti Seperti Kalau dulu Namanya PIM 4 PIM 3 PIM 1 Kalau sekarang Berubah menjadi PKA, PKP Dan PKN Nah Kalau orang yang Memiliki jabatan Eselon 4 Mereka harus ikut Namanya pelatihan PKP Kepemimpinan Administrator Kalau dia Eselon 3 Dia harus PKA Eh sorry Pengawas ya PKP Eselon 4 Administrator Eselon 3 PKN Itu Eselon 1 Kenapa? Karena Di dalam pelatihan Tersebut Juga ada tugas Yang akan diberikan Selain dari materi dasar Mereka ini Diminta Untuk menyelesaikan Tugas juga Terkait dengan Tugas jabatan dia Namanya Aksi perubahan Atau proyek perubahan Mereka diharapkan 3 bulan itu Sama seperti Lasap tadi 1 bulan di kelas Klasikal Pembekalan dasar Kemudian 2 bulan Mereka diberangkatkan Ke dinas Mereka ini Nanti diminta Untuk Mencari masalah Yang paling Krusial Yang paling perlu Ditentaskan Untuk dibawa kembali Kedalam pelatihan Kemudian dari Dari masalah Yang terjadi Mereka diharapkan Melahirkan Sebuah inovasi Nah di dalamnya itu Pada saat melahirkan Melahirkan sebuah inovasi Mereka Menggabungkan Semua kompetensi Baik itu kompetensi teknis Kompetensi manajerial Maupun sosial kultur Kenapa saya katakan demikian Teknis Misal Masalah yang terjadi adalah Terkait dengan Sistem informasi Digitalisasinya kurang Sintir informasi Kepandang masyarakat Tidak tersampaikan Berarti inovasinya adalah Melahirkan sebuah aplikasi Mereka membutuhkan Stakeholder Banyak nih Kalau misalnya Dia kerja jadi Dinas kesehatan Mereka harus Sosial kultur Di Dinas Kominfo Di Badan Bekerjasama Bekerjasama Mereka harus kolaborasi Diajarkan Kemudian mereka harus Menerapkan namanya Teknik Managerial Mampu tidak dia Sebagai seorang leader Mampu tidak Dia bekerjasama Mengajak anak buahnya Bekerjasama Mengajak orang lain Bekerjasama Semuanya jadi satu Sehingga Nanti pada saat Dia pulang kembali Ke kantornya masing-masing Itu betul-betul bisa diterapkan Akhirnya mindset mereka Berubah kembali Nah itu akan Menular kepada Bawahan-bawahan yang lain Sangat penting Menurut saya Oke Pak Sumpena Berarti kan Setiap tingkatan-tingkatan Tadi ya Istilahnya kalau dulu Diklat PIM 1 2 3 Itu ya Itu kemudian Yang memang Diklat-diklat Yang harus diikuti Oleh ASN PNS Yang kemudian Mau naik Menjadi leader Ya pemimpin Baik itu Masih ada istilahnya ya Kepala seksi Kepala bidang Atau apa Kurang lebih ya Namanya seperti itu Nah Seberapa efektif memang Diklat-diklat seperti itu Sampai hari ini Apakah benar-benar Sudah membawa tadi Menjadi agen perubahan Menjadi pemimpin yang baik Atau Endingnya Endingnya kan Misalnya Tiga terbaik Nanti kepala daerah Juga yang milih Kira-kira begitu Jadi tidak Tidak melulu Yang nomor satu Kemudian Yang terbaik Artinya yang nomor satu Yang kemudian dipilih Gimana Jadi untuk yang tadi Ada diklat Kalau dulu dikat Pempat itu memang Harusnya idealnya Seperti itu ya Orang yang sudah menduduki Suatu jabatan Struktural itu Memang harus Diklatkan Jadi sehingga pada saat Dia Dia tadi Yang ibu katakan tadi Kan tiga bulan tuh Dua bulannya Langsung ke dinas Jadi mencari Masalah-masalah yang krusial tadi Nah pada saat Dia datang lagi Di latihan tadi Dia akan akan presentasi Memang harus ada Memang penerapan di situ Nah kaitannya dengan Yang apa tadi Yang tiga besar tadi ya Tiga besar ini sebenarnya Makanya Untuk yang jabatan-jabatan Seperti Administrator ke bawah Itu sih sebenarnya itu Kalau kami itu Memang menyarankan instansi itu Gunakan assessment center Atau CACT Jadi sehingga Pemimpin atau bupati Wali kota itu Bisa melihat data potensi Siapa sih PNS yang Per potensi Jadi Selain Manajernya sosial kultur Maupun teknis tadi Sebenarnya Kita juga di CACT itu Melihat dari sisi Digital literasinya Yaitu Emergency skillnya Jadi Tidak hanya Manajer sosial kultur Jadi sekarang ini sudah Berubah juga Para badat teman kita Sudah berubah Kan yang pasti Pemimpin itu Selain dia bisa Punya Leadership Dia punya Tentang Pengatuan tentang IT juga Seharusnya Tentang Mitigasi Risiko Di emergency skill tadi Jadi itu saja sih Sebenarnya Jadi kalau untuk Data Data potensi itu Kalau sudah jadi Enak itu Sebagai bahan pertimbangan Bagi PPK Untuk Memutuskan Oke PPK itu Pejabat Pembinaan Kepegawaian Ya Itu kepala daerah ya Pejabat Pembinaan Kepegawaian Oke Baik Saya ke Bu Iasi lagi Iasi terkait dengan ASN ya ASN ini Yang PNS dan P3K ini kan Ada beberapa hal yang Tidak selalu Tadi Apa namanya Sesuai dengan aturan ya Regulasinya Bahwa Kemudian ada Diklat Kemudian ada Lelang jabatan ya Atau marriage system tadi ya Nah kemudian job fit ya Job fit Itu kan Endingnya itu tadi kan Di usernya Atau kepala daerah Atau PPK nya Nah pada saat Kemudian yang PPK nya Bener Gitu ya Dia juga akan memilih Sesuai dengan Hasil job fit nya tadi Tapi kalau tidak Tentu siapa yang loyal Siapa yang tidak Kira-kira begitu Faktanya kan seperti itu ya Di labangan Gimana Bu Iasi Ya Sudah capek-capek Emang SS Gitu ya Assessment Tapi yang banyak Kok bukan yang nomor satu Yang dipakai Kira-kira begitu Ya kita tidak bisa Menutup mata Bahwa apa yang Dibicarakan tadi Memang terjadi Bahwa Orang sudah melakukan Assessment Saksinya lewat Assessment itu Sudah tergambar jelas Kok Yang cocoknya Kita tuh di bidang mana Itu menjadi Salah satu dasar acuan Untuk promosi jabatan Kemudian ada Setelah Ada job fit Job fit itu kan ada Kesesuaian antara Urayan jabatan Kepangkatan Pengalaman bekerja Sampai itu tidak semua Dulu baper jakat ya Baper jakat Sekarang tidak ada lagi Nah itu Nanti Setelah melewati Kesemuanya Nanti ada penilaian akhir kan Oleh PPK Memang Akhirnya Yang perangkingan Itu Ada yang Dalam Arti kata Tidak sesuai dengan Apa yang sudah didapat Berdasarkan hasil Yang duduk Memang berdasarkan Kedekatan Namun Di balik itu semua Memang Hasil akhir itu Menjadi hak Otorisasi dari PPK Memang Namun Menurut saya Setelah itu Harus ada penilaian-penilaian Evaluasi-evaluasi Yang dilakukan Karena Masa jabatan itu Pemutasian boleh berlaku Minimal itu Dua tahun Dua tahun Ya silahkan saja Kalau menurut saya sih Wajar-wajar ya Kalau misalnya baru memimpin Seorang kepala daerah Pasti akan memilih Orang-orang yang Memiliki Kedekatan emosional Karena Belum tentu Orang yang kita ajak Yang menurut Pendidikan kompetensi itu bagus Tapi apakah Mendukung kita Belum tentu Harus satu visi Satu visi dulu Ya visioner kita sama Namun Setelah itu Kalau menurut saya Tolonglah Yang namanya Evaluasi Harus jalan Selama dalam perjalanan Tidak berhasil Maaf Kepala daerah PPK Dalam hal ini Itu lima tahun Pencitraan Itu setelah Tiga tahun Harus jalan Dua tahun Boleh memutasikan Kalau menurut saya Dalam dua tahun itu Harus ada perombakan-perombakan Yang signifikan Terhadap kegiatan-kegiatan Birokasi pemerintahan Termasuk salah satunya adalah Orang yang sudah diangkat Evaluasi Kalau tidak bagus ya silahkanlah Diberikan kepada orang lain Iya sih Kalau kita bicara tadi kan Salah satunya Ruhnya Bahwa ASN adalah Pelayan masyarakat Artinya dia juga harus membuat Suatu sistem Yang kemudian bisa Melayani publik dengan baik Baik itu SDM nya yang ramah Maupun sistemnya yang Mudah ya Cepat diakses Kira-kira begitu Nah Kenapa justru Teman-teman swasta kita Itu bisa melakukan itu Dan Dan kita kok jauh ketinggalan ya Kalau saya sebut misalnya Salah satu bank gitu ya Malah Tuh contoh satpam nya itu Lebih Terkenal bisa melayani Dengan baik gitu loh Ya betul ya Ya betul Internal seperti itu Kenapa kemudian di pihak pemerintah kok Tidak bisa seperti itu ya biasa Sebenarnya sudah ada itu ya Salah satu tujuan dari Birokrasi pemerintahan Di Tahun 2045 Itu akan terbentuk namanya Smart ASN 2024 sebenarnya sudah harus ini Smart ASN sudah harus 2024 Namun tujuan akhirnya nanti 2045 kita ini sudah sanggup Menghadapi tantangan global Dan salah satunya Kalau gak salah ya Itu kompetensinya harus Menguasai bahasa Asing Kemudian juga berjiwa entrepreneur Kenapa kok Pemerintahan kita ini Birokrasi pemerintahan Mengaranya kepada entrepreneur Atau jiwa wira usaha Karena memang kita akui lah Bahwa Dunia swasta itu Dia lebih menekankan pelayanan Publik loh Karena mereka Tujuan akhirnya adalah Profit oriented Dia harus bersaing Kalau mereka tidak bisa melayani Pelanggan dengan baik Customer dengan baik Maka yang namanya pembeli Hanya bersifat sebagai pembeli Tapi bukan berubah menjadi Seorang pelanggan Datang cuma sekali gitu Nah itu yang harus kita Apa ya Kita rubah Mindsetnya dari seorang PNS Mereka ini harus layaknya Seorang wira usaha PNS yang diwira usahakan Bahwa profit oriented adalah apa Kegiatan pembangunan berjalan Melalui apa Pelayanan pabrik yang baik Layanilah dengan sepenuh hati Bahwa orang yang datang Ke instasi kita adalah Seorang raja Bisa gak seperti itu Kira-kira ya Sebagai seorang swasta Kita tanya nih Kepala PKI-nya Kira-kira bisa gak Mas Mena Kita Bersaing Bukan bersaing ya Meniru lah ya Kita kasih pelayanan yang terbaik lah Misalnya kecamatannya Kantor lurahnya Bagus Bersih Pelayanan Digitalisasi Sebenarnya Yang swasta aja bisa kok Kenapa kita tidak Kira-kira Apa hambatannya Tapi nanti Kita sudah dulu Kalau misalnya teman-teman Setelah dialog publik Terima kasih pemisah Mas Tita bersama kami Di dialog ruang publik Kita masuk ke segmen yang ketiga Dan kami mengundang Anda Berdialog bersama kami Di line telepon 0741-66385 Itu nomor telepon yang ada Di layar televisi Anda Saya kembali lagi Ke Pak Sumpena Kepala UPT PKN Jambi Pak Sumpena Oh Ada telepon masuk Kita sapa dulu Assalamualaikum Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum juga Bung M. Faridi Waalaikumsalam Silahkan Pak Yudi Ditelane Terima kasih Bung Faridi Betas waktunya Ya saya menyapa dulu sebentar Bapak Ibu Narasumber Yang saya hormati Terima kasih atas Kesempatannya yang diberikan Singkat ini ya Seperti Kita ketahui dari dulu ya Sampai sekarang Walaupun ada perubahan Dari ASN PNS Menjadi Apa namanya itu 3K ya Tapi itu tetap adalah Pegawai Pemerintah Nah kalau sudah namanya Pegawai pemerintah itu Itu walaupun tidak ada aturannya Tetap dia sebagai Pamung Itu sahusaya Artinya pelayan masyarakat Sebagai abdu negara Dan abdu masyarakat Nah dia itu disumpah Baik pejabat Maupun pegawai SNP 3K Disumpah Sesuai dengan agama masing-masing Dia akan memberi Menerima dalam bentuk Apapun juga Bayangkan tuh Tidak boleh korupsi Apalagi pejabatnya Lebih kuat lagi Sumpahnya Tapi ya korupsinya Jalan terus Itu persoalannya Nah yang kedua Yang ingin saya sorotin Seperti Pak M. Parisi Ada dua persoal Yang ditanyakan Dia bedakan dengan bank Apa bedanya Saya sudah dapat jawabannya Pak M. Parisi Dan Bapak Ibu Narasumber Di swasta Atau bank Atau BUMN BUMD ya Itu memang Standar operasional Pelayanannya Itu biasa Karena mereka menganggap bahwa Pegawai-pegawai itu Jabatan-jabatan itu Dia diangkat oleh pimpinan Ya Lantas dia digaji oleh pimpinan Atasnya langsung Pimpinannya lah Ya Jadi mereka takut dengan aturan Pastu dengan aturan Pak M. Parisi Bapak Ibu Narasumber Pergi ke bank itu aja Sudah enak pelayanannya Tidak ada Pak M. Parisi Bagaimana Pak Bisa dibantu Pak Tapi ke dalam Kita betul-betul Sejuk Nyaman-aman Dengan pelayanan itu Tiba kita di ASN Saya juga bingung Setelah saya teliti Bapak Ibu Narasumber Ternyata jawabannya Satu ASN itu dia Kami kan tidak digaji oleh Atasan kami langsung Tapi dia ngomong Dia digaji negara Katanya Loh Saya bilang kalau digaji negara Kan Anda lebih Terhormat lagi Karena negara mengaji Anda Ya kan Kalau atasan Anda Tidak menggaji kabak Anda Harus bekerjain lebih Dia telah disebilang Karena negara yang memberikan Penghargaan kepada Anda Rupanya Mindset itu masih tetap Bapak Ibu Narasumber Oke Baik Mohon maaf terputus Pak Yudi Di telanai Tapi terima kasih Sudah Bergabung bersama kami Dan beberapa yang saya catat tadi Saya ke Pak Sumpena terlebih dahulu Menanggapi tadi Pak Ini filosofi sebenarnya ya Filosofi dari ASN itu sendiri Yaitu abdi negara Abdi masyarakat Pamong Pelayan masyarakat Itu dulu Jadi kalau sudah tertanam Benar-benar di fikiran Dan di hatinya Ya benar-benar nanti melayani Apakah itu Sudah Tapi kalau Ibu Yesi tadi bilang Kalau ASN itu ada PNS Ada P3K Yang PNS ada Latsar Yang P3K tidak Orientasi saja Orientasi saja Nah kalau sudah Seperti itu Apakah bisa ruhnya Pamongnya yang melayani Tadi Abdi negara Apa bisa direalisasikan Ya Jadi Sebenarnya kita Tadi filosofinya Sebagai pelayan publik Sebenarnya Mereka pada saat Mendaftar sebagai Apa ASN Sebenarnya mereka itu Bukan hanya bekerja Sebenarnya Ya Bukan hanya bekerja Mengabdi 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 kepada negara Ya Seluruh jiwa dia itu Semuanya ke negara Seperti itu sih Sebenarnya Jadi mereka Mau tidak mau Suka tidak suka Ya harus melayani masyarakat Nah bagaimana sih Sebenarnya pelayanan itu Baik Pertama kita itu Harusnya Pemimpinnya Atau atasannya itu Harus melakukan Sesuai dengan Sumpi Misalnya nih Pelayanan di Ducatpil Misalnya Ducatpil itu Kita melayani Apa namanya itu IKTP Baik itu yang membuat Baru Maupun Apa ya Bukan buat baru ya Pemindahan aja ya Sebenarnya itu Tinggal inovasi OPD itu Apakah mau Melalui Apa media Apa Elektronik Atau langsung datang Jadi memang Kalau misalnya Dia datang Ya harus Kalau SP nya satu hari Jadi harusnya selesai Satu hari Jadi memang harus ada target Nah sekarang itu Penilaian kita Penilai kinerja untuk Bawahan itu Bisa dilihat Ini berapa kamu Menyelesaikan KTP Misalnya satu bulan Ditargetkan sekitar Seratus Nah itu saja sih Sebenarnya ditargetkan Jadi mau tak mau Memang dari atasan Itu memang harus Apa gimana ya Memang dikontrol Dikontrol yang bawahannya itu Itu saja sih Kalau dari saya Oke Baik Saya ke Bu Yasi Bu Yasi Ada hal yang lebih penting Sebenarnya yang tadi juga Disampaikan oleh Pak Yudit Telanik Terkait dengan Kompetensi Kompetensi Managerial Kompetensi managerial itu Yang saya cari Ada beberapa Sebenarnya Banyak sekali Ada delapan Yang pertama adalah Integritas Kerjasama Punya komunikasi yang baik Kemudian ada Pelayanan publik Dan yang terakhir adalah Kepemimpinan yang Transformatif Atau membawa Perubahan tadi Nah Ini yang susah Ini Kata integritas Karena banyak Korupsi ya Yang kecil Mulai yang remeh-remeh Sampai Korupsi kan banyak ya Ada V-proyek Kemudian Benturan kepentingan Kemudian ada Gratifikasi Dan lain sebagainya Yang itu memang Sangat terbuka Kalau kita menjadi Pejabat Kayak Mahnet dan orang Akan datang Yang berkepentingan Dan Perniat tidak baik Dan menjaga integritas Yang susah Menurut Bu Iesi Adakah Diklat-diklat Pelatihan-pelatihan Atau Seperti Cina Hukum mati Ya kan Karena takut Kalau gaji Dinaik kan Masih aja Kayaknya Masih terjadi Hal-hal seperti itu Apa harus Ada hukuman Efek jerawat Mati Atau gimana Bu Iesi Korupsi ya Iya kalau terkait dengan Perubahan mindset ya Bagaimana caranya Kita bisa menempatkan Pekerjaan seorang ASN Sebagai seorang leader Seperti apa Sebagai seorang pelaksana Atau bawah seperti apa Itu memang harus Integritasnya itu harus sama Baik antara pimpinan itu sendiri Mampu sebagai seorang Pelat dan pemimpin ya Iya Dua-duanya harus sama Tidak bisa pimpinannya baik Tapi bawah-bawahannya kurang Atau bawahannya yang inovatif Yang baik Yang mengerti Dan kreatif Tapi pimpinannya tidak Kedua-duanya adalah sama Dan kedua-duanya harus Dideklatkan Menurut saya nih Yang dua harus Dideklatkan Satu diklat dasar Satu diklat PIP Itu di awal Pada asal sudah menjabat Namun dalam perjalanan Perjalanan nanti Dilihat ada masalah Apa yang terjadi Nah nanti Pemerintah pun harus Melahirkan Apa ya Diklat-diklat baru Ini BPSM Diberdayakan lah Tolonglah nih Eksekutif Legislatif Saya mohon Nian Tolong anggaran Untuk BPSM itu Diperbanyak Karena memang Tempat melatih kompetensi itu Di sana Perubahan mindset Ya di situ Memberikan bagaimana Mengenalkan Tupoksi yang baik Dan benar Memang di sana Dan seterusnya Memang kegiatan Yang di diklat itu penting Nah sekarang Kalau diklat itu ada lulus Tidak lulus ya Ada Ada Atau semuanya lulus semua Oh tidak Ada beberapa orang Yang tidak diluluskan Terkait dari kedisiplinan Lebih utama kedisiplinan Kalau ketidakhatiran Tidak 100% Bisa tidak lulus Ada beberapa orang Nah tadi terkait dengan korupsi Saya pernah Dulu kita masih di pelantah Kita punya Sebuah organisasi Menulis ini Pak Sebenar Saya pernah menulis Tentang Bahwa korupsi Yang terjadi Di birokrasi Atau sebagai seorang SN Tidak hanya Tentang korupsi Uang Berbentuk uang Tapi juga bisa Korupsi waktu SN itu sendiri Banyak sekali Waktu yang Ruang Tidak digunakan Untuk topok C-nya Nah Kalau saya dulu Membuat tulisan Hitungan-hitungan Korupsi waktu itu Berimbas kepada Keurugian negara Saya hitung dulu Kalau misalnya 3A Gaji poknya Misalnya 3 juta Gitu ya Dengan berapa jam Satu minggu Satu hari itu Bisa digaji sekitar 9.000 Per jam Nah kalau dia Dalam satu hari Bisa 3 jam Korupsi waktu Dikalilah Bisa 20.000 Dikali Satu hari itu Dimari kejak Udah 20.000 20.000 Dikali sekian Nah itu Kerugian negara Udah berapa Dari korupsi waktu Kita tidak melayani Dengan sepenuh hati Tadi Nah perubahan mindset Ini yang kita butuhkan Sekarang Kita butuhkan Leader yang memang Inovatif Dia mampu Menggerakkan bawahnya Dan kita membutuhkan Seorang smart ASN Di beberapa daerah Saya lihat Sudah ada Melakukan ASN Award Iya Dia memberikan Apa Penilaian Tertentu Kepada ASN Terlihat dari Misalnya Teknikalnya Apakah dia memang Memiliki kompetensi teknikal Misalnya dia Memang bisa memberikan Sebuah inovasi Terkait dengan Pembuatan digitalisasi Nah nanti diberikan award Oh dia Manajerial Mampu dia Menggerakkan sebuah organisasi Diberikan award Dan sebagainya Nah ini coba Dibuat gitu Kaitannya dengan Bagaimana Menyadarkan seorang ASN Tugas mereka yang utama Adalah palen masyarakat Tidak boleh KKN Harus netral Berjiwa entrepreneur Kemudian Bisa nanti menghadapi Tantangan dunia Pada akhirnya Nah ini Tantangan besar Baik sebagai PPK Kemudian Kepada lidernya Baik mereka yang duduk Di jabatan Administrator Atau jabatan pengawas Dan Kepada para pelaksana Semuanya harus sama Penyamaan inilah Harus kita lakukan Tidak bisa satu-satu Baik Masih ada waktu Saya ke Pak Sumpana Pak Sumpana ada Satu tata-tata tadi Yang Keputensi manajerial Yang kemudian harus dimiliki Adalah Mempunyai Menjadi Pemimpin Yang Atau punya sifat Transformatif Apalagi Hari ini Di tengah kondisi Dunia yang kemudian Ketidakpastian bahasanya ya Ketidakpastian Ada perang Di mana-mana Kemudian Tiba-tiba ada covid Kemudian Tiba-tiba ada Cuaca juga tidak menentu Sehingga pangan Segala macam berubah Butuh Jiwa-jiwa Penyakpastian yang Transformatif Apa transformatif Sebenarnya Jadi Seorang Apa PNS yang Sudah Pemimpin ya Pemimpin yang Transformatif itu Artinya dia Bisa Melihat kondisi Pak Melihat kondisi Di mana tempat dia kerja Jadi Contoh saja yang tadi Yang Apa Di Apa namanya itu Di Dukcapil Tadi kan Sekarang ini kan Kita lihat kan Pada masa Covid dulu kan Tidak boleh Berjabat tangan Berdekat-dekatan Jadi Sebenarnya harus ada Inovasi-inovasi ya Terkaitnya Jadi Sesuai dengan kondisi Aja Saya kemarin Pernah itu Saya mau pindah Ke pendudukan Saya tidak perlu Kesana Saya menggunakan Aplikasi Whatsapp Bisnis itu aja Langsung jadi Pak Suatu hari itu Jadi itu memang Transformasi itu Memang harus Ada dalam diri Seorang pemimpin Baik itu Dia inovasi secara digital Maupun Cara pola kerja Pola-pola kerja Baik itu Untuk diri dia sendiri Maupun bawahannya Jadi diubah Menset itu Oke Baik kita sudah dulu Masih ada satu segmen lagi Nanti di segmen yang terakhir Pemimpin saya jangan kemana-mana Tetapi dialog Terima kasih Pemirsa Kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik Pada hari ini Tentang ASN Kompeten Itu keren Saya ke Bu Yesi Terlebih dahulu Bu Yesi Kesimpulannya ASN yang Keren itu ASN yang kompeten Nah kompeten ini Bisa dibangun Dengan cara yang Yang bagaimana Bu Yesi Kita kaitkan dengan Smart ASN yang diharapkan Atau digadakan Maka Menurut saya Menjadi seorang ASN yang keren Itu ASN yang smart Smart menyesuaikan Perbaikan dengan kondisi Banyaklah mempelajari Banyaklah mempelajari aplikasi-aplikasi Yang memungkinkan kita Untuk dapat menjadi seorang pelayanan Publik yang baik Tidak hanya Mengandalkan kepada Biaya Untuk melahirkan sebuah Aplikasi atau inovasi itu Berbiaya Tapi dengan Biaya yang kecil Maka kita bisa menjadi seorang ASN yang smart Yaitu dengan menciptakan Inovasi-inovasi tersebut Sekali lagi Saya mengucapkan Selamat bekerja Untuk seluruh ASN Dan jadilah seorang ASN yang smart Sekali lagi Terima kasih Bu Yesi Terakhir Pak Sumpena Terima kasih Jadi untuk Menjadi seorang ASN yang kompetensi Itu Selalu belajar Dari pengembangan Yang ada Jadi Selain dari Pembelajaran yang Reguler Pugas belajaran Mampu izin belajar Kita juga Dapat Belajar Dengan Mentoring Coaching Mentoring Dan belajar mandiri Itu saja sih Nah kemudian Untuk bagi PNS Yang akan Melakukan Berkontestasi Di Pilkada Ini ada pasan sedikit ya Jadi Harus mengundurkan diri Paling lambat Tanggal 26 Agustus Tahun 2024 ASN ya ASN yang mau Ikut kontestasi Pilkada Itu saja Mengundurkan diri Tanggalnya Tanggal 26 Agustus Tahun 2026 Agustus 2026 Agustus Itu saja Itu Surat pengunduran dirinya Ya surat pengunduran Mengundurkan diri Bukan cuti ya Gak Gak ada cuti Pak Kalau Jadi 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 Jangan sampai Sudah daftar Belum ini Ya Kena Hukuman Disiplin Tiket berat Diberhentikan ya Pak Diberhentikan dengan tidak Terima kasih Pak Sepera dan Bu Yasi Sudah hadir di studio TFRI Demi yang tadi Pemirsa Dialogpong publik Pada sore hari ini Terima kasih Atas perhatian Anda Saya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih now Diberhentikan dengan yang Diberhentikan dengan yang